Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Cabang Jember Jawa Timur deklarasi mendukung Ivan Aryatna sebagai bakal calon bupati pada Pilkada 2020. Sebelumnya PKB sempat mendukung Bacabub Joko Susanto, namun akhirnya dicabut. Deklarasi tersebut ditandai dengan penyerahan surat tugas Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa kepada bakal calon bupati Ivan Aryatna di kantor DPC PKB Jember pada Rabu Siang. Deklarasi tidak hanya dihadiri pengurus PKB, tetapi juga dihadiri oleh sejumlah badan otonom dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Cabang Jember serta cabang Kencong. Proses rekomendasi DPP PKB kepada Ivan Aryatna hampir selesai. Saat ini telah memasuki tahap pemberian surat tugas untuk melakukan konsolidasi. Dengan surat tugas ini, bakal calon bupati dapat menggunakan logo PKB dan akan didampingi pengurus partai. Kita berkeinginan seperti pada sana, pilpres lah bagaimana NU, PKB bersama-sama memenangkan bagi itu. Dan alhamdulillah hari ini di Jember itu menjadi sejarah. Bahwasannya ini Jember, Kencong, maupun seluruh badan otonomnya isya bersama-sama untuk mengusung Asifan ini jadi calon bupati karena Asifan itu hampir 99 persen. Ini sebenarnya rekomendasi sudah. Memang tahapannya begitu. Ya salah satu visi-visi yang akhirnya menjadi bahan diskusi ya. Bahan diskusi di antara saya sebagai bakal calon dengan PKB dan NU. Ya itu adalah visi kesantrian. Visi kesantrian ke depan yang akan kita utamakan di situ. Dan dalam hal ini saya mempunyai beberapa program terkait bagaimana kita memperbaiki tentang tatanan kesantrian yang ada di Jember ini. Sebelumnya DPP PKB telah memberikan rekomendasi kepada pasangan Bacabup dan Bacawabup yakni Joko Susanto dan Ayub Junaidi. Namun tiba-tiba dukungan tersebut dicabut dengan alasan Joko Susanto dinilai berkhianat. Joko mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra dan berpasangan dengan Bacawabup lain yakni Ahmad Halim.